Sebelah viral di media sosial, seorang ibu yang menendang bayinya di Maros, Sulawesi Selatan dan kedua orang tua akhirnya pun minta maaf. Keluarga pun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kasus pengenian seorang bayi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan oleh ibu kandungnya sendiri memasuki babak baru. Kedua orang tua sang bayi menyampaikan permintaan maaf melalui video singkat yang direkam di Mapolres Maros. Keduanya juga menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan pihak keluarga sepakat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iqbal memohon maaf sebesar-besarnya atas viralnya video kekerasan yang saya sebar di sosial media. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya sudah menyelesaikan secara kekeluargaan bersama istri saya. Saya atas nama Iqbal meminta maaf dengan viralnya video kekerasan terhadap yang saya lakukan terhadap anak saya dan saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya tersebut. Sebelumnya viral video aksi penyiksaan seorang bayi oleh ibu kandungnya di mana dalam video berdurasi 15 detik yang beredar, sang bayi dibaringkan di lantai kemudian ditendang berulang kali hingga menangis histeris. Aksi kecik ini dipicu oleh sang ibu yang kelelahan mengasuh bayi seorang diri. Merasa kesal, video kemudian dikirimkan kepada ayah sang bayi alias suami sirinya yang tinggal di poni. Setelah proses pemeriksaan oleh polisi, kedua orang tuasan bayi serta keluarga memutuskan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tantaran ayah bayi tersebut berjanji akan memperbaiki rumah tangganya serta menikahi istri-istrinya secara sah. Ipan Ahmad, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!